Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah, Yogyakarta terus meningkat. Awan panas kembali terjadi pada pukul 12.50 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur 300 meter ke arah Kali Kerasak. Sebelumnya Gunung Merapi mengeluarkan awan panas kuguran pertama pada pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom 200 meter. Awan panas terekam CCTV BPP TKG, Yogyakarta 7 Januari 2021 pukul 12 lewat 50 menit. Awan panas tersebut tercatat di seismograf dengan amplitude 21 milimeter berdurasi 139 detik. Awan panas disertai tinggi kolom 200 meter di atas puncak dan jarak luncur 300 meter ke arah Hulu Kali Kerasak atau sektor Barat Daya. Sebelumnya BPP TKG Yogyakarta juga mencatat awan panas kuguran terjadi pukul 8 lewat 2 menit dengan tinggi kolom asap 200 meter. Suara kuguran juga terjadi 3 kali dari pos babadan. Kepala BPP TKG Yogyakarta, Hani Kumaida, mengatakan hingga saat ini Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga dengan potensi bahaya sejauh 5 kilometer dari puncak Merapi. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang serta mengikuti arahan dari pemerintah daerah maupun dari BPP TKG. Ini awan panas pertama setelah kemarin tanggal 4 Januari mulai terjadi luncuran lava pijar. Awan panas yang terjadi itu jangkauan jarak luncurnya itu adalah kurang dari 1 kilometer dengan tinggi kurang lebih 200 meter. Untuk status sampai dengan saat ini masih siaga. Ratusan warga kelompok rentan dalam radius 5 kilometer dari puncak Gunung Merapi kembali dievakuasi oleh petugas gabungan. Hal tersebut dilakukan setelah aktivitas kegempaan Merapi masih tinggi dan sudah terjadi erupsi yang bersifat efusif. Sedikitnya 200 warga dusun babadan 2 desa paten kecepatan Dukun, Kabupaten Magelang yang berjarak sekitar 5 kilometer dari puncak Gunung Merapi dievakuasi petugas gabungan TNI Pori, Damkar, DPBD, dan Relawan. Mereka dievakuasi dalam kelompok rentan yang direkomendasikan oleh BPPT KG Yogyakarta untuk mengungsi ke desa penyangga di Balai Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan. Hingga kini total sudah 727 jiwa di Kabupaten Magelang yang berada di pengungsian. Mereka berasal dari 4 desa di sisi barat lereng Gunung Merapi. Terima kasih telah menonton!